Berikutnya kami persilahkan Prof. Dr. Melkias Hetaria SHMAMHUM untuk mengambil pertanyaan untuk paslon nomor urut 1 di dalam Fisbol yang sudah disediakan. Baik, tolong diangkat saja dan ditunjukkan. Baik, huruf A. Kami ambil amplop pertanyaan huruf A. Ini kami tunjukkan kepada pemirsa, ini masih di segel. Baik, pertanyaan untuk paslon, bupati dan wakil bupati nomor urut 1 adalah partisipasi masyarakat adalah kunci perubahan sosial yang membawa dampak kesejahteraan. Pertanyaannya, langkah apa yang paslon lakukan dalam memberdayakan masyarakat agar dapat berdaya saing dan berdaya juang dalam mengembangkan potensi sosial ekonomi mereka? Waktu menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik, masyarakat diri tentunya dilibatkan dalam setiap keputusan, kemudian juga biasanya ada forum-forum desa atau forum kampung, musyawara kampung atau musyawara desa, kemudian di tingkat kecamatan atau distrik, setelah itu disampaikan kepada pemerintah. Sehingga pemerintah putuskan sesuatu itu betul-betul sesuai dengan keputusan masyarakat yang ada. Kemudian masyarakat yang ada di kampung yang sudah berpendidikan, dilibatkan aktif dalam kampung yang bersangkutan dikasih kegiatan-kegiatan, tapi dibiayai atau dikasih gaji atau honor oleh pemerintah daerah. Sehingga masyarakat yang ada bisa betul-betul bermanfaat. Tapi sebetulnya juga ada daerah yang masyarakat betul-betul mengalami masalah, tapi mereka tidak tahu masalahnya apa. Tapi pemerintah daerah bisa intervensi sehingga pastikan masalahnya mereka seperti apa, sehingga ke depannya masyarakat sendiri dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga ke depannya masyarakat sendiri bisa mereka bisa tahu masalahnya ke depan seperti apa, sehingga ke depan mereka bisa mandiri. Terima kasih. Saya tambahkan bahwa di dalam musawarah kampung di sini ada sistem perencanaan partisipatif, bahwa perencanaan partisipatif ini adalah mengikut sertakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ekonomi, dan semua tokoh. Sehingga apabila perencanaan itu diikuti oleh beberapa tokoh, maka insya Allah semua perencanaan itu akan menjadi lebih baik. Sehingga dengan demikian masyarakat merasa diikut sertakan dalam perencanaan pembangunan, sehingga dengan perencanaan yang baik, insya Allah masyarakat bisa sejahtera. Baik, waktu Anda habis. Untuk paslon, anak tenang, penonton, terima kasih. Untuk paslon nomor urut 2, silahkan menanggapi waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami akan mengatakan seperti gotong royong, yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa, ataupun yang ada di kota. Dengan budaya ekonomi ini, sehingga semua masyarakat bisa mempersatukan atau menuju cerah atau dengan adanya gotong royong ini dan masyarakat juga akan dapat melihat bagaimana caranya kegiatan yang ada di lapangan secara khusus untuk ekonomi di Kabupaten Sorong. Dan juga kami dan pemerintah juga akan melihat gotong royong ini sampai di mana. Sehingga semua yang ada di desa, di kampung, atau di distrik, dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikembangkan harapkan. Selanjutnya, Bapak, budaya gotong royong yang selama ini hampir hilang, ke depan akan kita hidupkan dalam rangka untuk membangun Kabupaten Sorong. Waktunya habis, mohon maaf. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.